Selamat malam. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian, para Romo, senang sekali kita bisa bertemu kembali pada petang hari ini, yang kebetulan adalah tanggal 27 Januari 2021, kita berkesempatan untuk kembali hadir pada Kuliah Daring Paguyupan Dosen UI Katolik, yang kali ini adalah merupakan sesi ke-38. Tambang di Flores dan Lembata. Kalau tidak keliru, ini merupakan bagian desertasi beliau yang belum lama dipresentasikan di UI. Putra Bali dari bagian barat Pulau Bali ini kelahiran tanggal 23 Maret. Konon kabarnya, karena belum saya konfirmasi secara langsung kepada beliau sendiri, gagal menjadi rocker. Tampaknya dulu betul-betul mencita-citakan diri, mau mengalahkan Ahmad Albar di era yang lama dan menjadi rocker Wayan Marianta. Tetapi ternyata sukses menjadi imam SVD yang bermotokan bahagia dalam panggilannya. Beliau ditapiskan berdua bersama adik kandungnya, yaitu Romo Yohanes Imade Pantiasa Projo. Kita lihat bagaimana Romo Wayan ini berbahagia dalam banyak kesempatan, termasuk siap berbahagia dan mantap. Sebelum membacakan desertasi, kalau saya tebak kapan momen foto ini diambil yang sisi kanan bawah ini. Tapi saya bisa keliru, nanti Romo sendiri yang akan memberikan konfirmasinya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum Romo Wayan menyampaikan materinya, perkenankan saya mengundang Ketua Pak Kuyupan kita, Prof. Adri, untuk memberikan kata pembuka. Prof. Adri, silakan. Terima kasih, Dr. Teddy. Yang saya hormati Romo Wayan, Romo John, Bapak-Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih bagi Romo Wayan atas kesediaannya memberikan kuliah bagi kita. Romo Wayan tidak asing bagi kita sejak beberapa tahun terakhir, mengingat Romo Wayan pada dasarnya adalah alumnus dari UI. Dengan kata lain, legally speaking pernah menjadi mahasiswa kita. Dan bahkan juga pernah pada suatu kali di FNIPA, mempersembahkan MISA, situs akademika bagi kita semua, sehingga kita sebetulnya cukup dekat dengan Romo Wayan, dan kita senang bahwa Romo Wayan kemudian selesai dengan studinya dengan baik, dan kini tentu akan menjalani tugas yang baru. Dan sebelum sampai pada tugas yang baru itu, lalu Romo Wayan bersedia untuk membagikan ilmunya bagi kita. Terima kasih atas kesediaan Romo Wayan, dan saya yakin bahwa kebersamaan kita 1-2 jam ke depan itu akan banyak gunanya bagi imang kita dan juga bagi panggilan kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Demikian Romo dan Bapak-Ibu sekalian saya kembalikan kepada Dr. Teddy. Terima kasih, dok. Terima kasih, Prof. Adri. Baik, Bapak-Ibu sekalian, segera kita undang Romo Wayan dan Romo sebagaimana kebiasaan kami di sini. Kalau mau memberikan kuliah, Romo ditodong sekalian untuk menyampaikan doa pembuka. Silahkan, Romo Wayan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alam Bapak kami, kami bersyukur atas kesempatan untuk berjumpa, bertukar pikiran. Pada malam hari ini, secara khusus kami mau berdoa bagi begitu banyak orang yang harus berjuang dengan pandemi COVID-19. Orang-orang yang bermakna dalam hidup kami. Secara khusus kami persembahkan pertemuan pada malam hari ini. Putuslah Roh Kudusmu untuk mencerahkan kami sehingga kami dapat membicarakan kehadiran gereja-Mu dalam persoalan-persoalan konkrit dalam masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan-Mu dan juga bagi peran sosial gereja dalam masyarakat terlebih bagi masyarakat yang kami layani. Semuanya ini kami mohon kepada-Mu Bapak dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Silahkan dilanjutkan dengan kuliah Romo. Terima kasih, Dr. Teddy, Prof. Adrianus. Sekali lagi, selamat malam, teman-teman semua, Bapak, Ibu, para dosen, UI. Tema disertasi saya adalah ini, Menjaga Rumah Bersama. Studi Sosiologis atas gerakan ekopastoral anti-tambang di Flores dan Lembata dalam rentang waktu tahun 2005 sampai 2018. Kata menjaga Rumah Bersama itu diinspirasi dari tentu saja ensiklik Laudato Si, Safeguarding Our Common House, Common Home, atau Domus Komunis. Tetapi juga karena gerakan ini adalah gerakan dalam kategorisasi yang dibuat oleh seorang sosiolog namanya Manuel Castel, itu termasuk dalam kategori gerakan lingkungan hidup berskala lokal. Atau di Amerika sering disebut NIMBY, Not in My Backyard. Jadi karena itu temanya adalah menjaga rumah bersama. Dan juga selain itu karena gerakan ini pada dasarnya lokal, dia tidak menggugat misalnya kebijakan tambang pada skala nasional. Jadi lebih soal mengamankan rumah bersama secara ekologis maupun dari kehidupan sosial ekonomi dan dampak-dampaknya akibat kehadiran tambang. Langsung saja, jadi foto ini mungkin menggambarkan secara sangat visual kehadiran para Romo yang berjubah. Nah tentu saja bisa dengan polemiknya ya, apakah proper para klerus itu turun ke jalan berdemo soal kebijakan publik. Nah itu juga menjadi persoalan hangat itu. Di lembata, jadi debat terbuka di media, di florespos misalnya surat kabar tentang ini. Apakah para pasur perlu terjun dalam hal-hal politik yang terkait dengan kebijakan publik semacam ini. Inilah temanya. Pertama, mengapa saya meneliti hal ini? Saya sebetulnya mau meneliti gerakan lingkungan. Karena waktu S2 di Manila, di UP Manila, saya mendalami salah satu topiknya adalah ini, sosial, sorry, environmental movement. Namun setelah saya cari-cari, tidak ada, saya tidak temukan gerakan sosial yang cukup, gerakan lingkungan yang cukup memadai dalam ranah gereja katolik. Jadi akhirnya saya ambil ini. Nah mengapa dalam ranah gereja sebetulnya begini, ada satu paradoks dalam studi gerakan lingkungan, itu dikemukakan oleh Diteruh namanya, dia mengatakan begini, gerakan lingkungan atau environmental movement itu menampilkan paradoks. Paradoksnya begini, sejak tahun 60-an gerakan lingkungan hidup ini berkembang sangat besar, itu ditunjukkan misalnya dengan organisasi-organisasi besar, semacam friends of the earth, semacam-macam gitu, atau apa namanya, green peace. Namun di sisi lain, perkembangan itu ternyata juga diikuti dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan. Jadi ada paradoks di situ, gerakannya tambah besar, tetapi masalah lingkungan, krisis lingkungan juga tambah besar, tidak mengecil gitu. Artinya apa? Bisa dikatakan gerakan lingkungan yang sudah besar ini belum mampu, atau dampaknya belum cukup untuk menghentikan laju krisis lingkungan hidup. Nah, karena itu saya mau mencari apakah ada faktor lain yang bisa menjadi penguat gerakan lingkungan hidup, dan saya berpaling pada agama. Alasannya dua. Pertama, dalam banyak komunitas agama, sudah muncul namanya ekoteologi. Jadi, bagaimana teologi itu menginspirasi umat beragama dalam banyak komunitas, bukan hanya Kristen, untuk terlibat dalam isu lingkungan. Itu pertama. Yang kedua, dalam studi gerakan sosial, sudah jelas dikatakan bahwa agama itu berpotensi untuk menjadi fasilitator gerakan sosial. Nah, gerakan lingkungan ini adalah bagian dari gerakan sosial. Karena itu, seharusnya pasti sudah muncul gerakan-gerakan lingkungan berbasis agama. Sayangnya setelah saya cari jurnalnya, ini ternyata masih underreported dan understudied. Sedikit sekali. Banyak di tulisan-tulisan populer, tapi jurnal akademis tidak banyak. Jadi, understudied. Kesimpulan saya, ada dua kemungkinan. Riset gerakan lingkungan berbasis agama ini mungkin baru tahap wacana. Nah, bukan tahap gerakan. Banyak wacananya namun belum menjelma menjadi gerakan. Jadi, masih pada level dokumen, belum level movement. Nah, tapi potensi itu ada. Karena itu saya cari gerakan lingkungan berbasis agama, saya katakan berbasis agama, yang menunjukkan bahwa agama itu mampu menjadi fasilitator gerakan lingkungan. Nah, saya temukan ini studi kasus di Flores dan Lembata. Jadi, ini tepatnya gerakan lingkungan, dalam arti gerakan protes lingkungan hidup. Jadi, social protest movement, environmental protest movement. Studi kasus saya lakukan di tiga keuskupan, di Larantuka, Ruteng, dan Ende. Oke, keuskupan, apa namanya ini, Mau Mere, karena tidak ada persoalan tambang yang besar di situ. Ada sih persoalan tambang pasir, pasir besi, tapi tidak besar. Nah, ternyata setelah saya dalami, ini terjadi di enam kabupaten. Jadi, masif sekali. Nanti kita lihat latar belakangnya. Sampai-sampai saya agak exhausted untuk mengolah datanya, karena dia di tiga keuskupan, di Larantuka itu terjadi di kabupaten Lembata, di Ruteng itu tiga kabupaten, di keuskupan Agung Ende, sebetulnya di tiga kabupaten juga, di Nagekeo juga ada, tapi sangat kecil levelnya. Jadi, saya pilih akhirnya dua saja di kabupaten Ngada, tepatnya di Riung, dan di Ende. Nah, apa yang terjadi? Ini petanya, ini Nusa Tenggara Timur, saya kira Bapak-Ibu sudah cukup familiar dengan daerah ini. Jadi, kalau kita bagi, di kapling begitu, berdasarkan keuskupannya, bisa ditarik garis lurus, keuskupan Ruteng itu di tiga kabupaten Manggarai. Ini yang bagian atasnya ini sudah menjadi ini, sudah izin-izin tambang sudah keluar, termasuk dekat Labuan Bajo yang akan menjadi, apa namanya, airport. Ada rencana eksplorasi tambang emas di situ. Di Batu Gosok namanya, perusahaan yang mendapat izin dari Cina. Ada lagi di kawasan hutan lindung, namanya Tebedo, nah itu juga diprotes karena masuk dalam ranah hutan lindung, di wilayah hutan lindung. Di Manggarai Timur dan Manggarai itu banyak sekali. Ada Romo, saya tidak tahu apakah beliau sudah hadir atau belum, Rimo Simon dari GPIC SVD, Ruteng, membuat riset sebelum turun ke membantu gerakan ini, dia temukan sekitar 50 jen tambang di sini, di Manggarai saja, di tiga kabupaten ini. Nah, di Ngada dan di Ende, di Ende itu tambang pasir besi, di Riung itu juga tambang pasir besi, padahal Riung itu darah destinasi pariwisata itu, apa namanya, lautnya sangat bagus. Di Sika tidak ada yang tambang yang besar, nah di Lembata ini tambang rencana tambang besar, tambang emas dan koper. Dan ketika lihat rencana kerja perusahaan itu, hampir 70 persen pulau itu sudah menjadi wilayah tambang. Jadi tidak heran, protesnya cukup besar. Nah, mengapa Flores dan Lembata menjadi daerah lokus penelitian saya? Karena gereja dikenal kuat di sini. Jadi ada satu riset mengatakan, Flores itu bahkan batu dan pohon-pohon dan kera pun katolik. Itu saya dapat di satu jurnal. Jadi itu mengatakan bahwa gereja itu pengaruhnya bukan hanya seputar ritual, tetapi juga dalam banyak aspek masyarakat. Jadi bisa dikatakan everyday life-nya juga kehadiran gereja itu sangat visible di situ. Nah, jadi ini menunjukkan ketika agama itu dominan atau katakanlah pengaruhnya besar dalam masyarakat, apakah ini bisa menjadi semacam katalis untuk mendorong keterlibatan dalam gerakan-gerakan lingkungan. Jadi poinnya itu saja. Ini gambar ini yang berjubah ini adalah Pater Simon dari GPIC. GPIC itu Justice and Peace and Integrity of Creation. Jadi ini komisi resmi di bawah gereja katolik. Keuskupan biasanya punya, kongregasi-kongregasi juga punya. Dulu hanya Justice and Peace, keadilan dan perdamaian. Belakangan ini, karena kita juga sangat memperhatikan isu lingkungan, kita masukkan konsep namanya Interjustice and Peace and Integrity of Creation. Ini beliau memimpin penghadangan sebetulnya ketika sebuah perusahaan mau masuk ke wilayah tanah ulayatnya masyarakat. Ini di daerah Tumbak nih, di daerah Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur. Ini Pater Simon dia membuat satu upacara di situ dan seterusnya ya. Akhirnya ada masalah di situ karena ada kekerasan. Kepuan juga ada tapi tidak menjadi fokus penelitian saya. Mungkin lain kali bisa ditulis. Ini Munsunyur Hubert Leteng yang tampil di depan untuk memimpin perlawanan atau memprotes rencana kehadiran tambang. Studi ini membahas secara menyeluruh. Karena ada beberapa studi sebelumnya fokusnya hanya mengapa ada perlawanan begitu. Yang belum diteliti itu adalah cara masyarakat melakukan ternyata kajian tentang hasil dan dampak sosial movement ini paling lemah. Padahal klaimnya besar, wah kami agen perubahan sosial begitu. Tetapi ketika ternyata ditanya hasilnya apa, ini kajiannya paling minim. Sangat minim. Karena mengukur dampak itu memang tidak gampang. Mengukur hasil dan dampak. Misalnya kata gini, kadang-kadang gerakan lingkungan itu goalnya tidaknya jelas, gampang ngukurnya. Tapi selain hasilnya atau capaiannya dari goal, goal yang eksplisit itu kita mau lihat juga dampaknya bagi gereja dan bagi masyarakat. Nah secara teori, begitu gereja melibatkan diri dalam gerakan tolak tambang dan menjadi kekuatan kuncinya, gereja masuk ke ranah politik. Nah itu teorinya dalam teori sosiologi agama namanya. Yang mencetuskan tahun 1994 namanya Jose Casanova. Jadi katakanlah peran politik agama itu bisa muncul dalam tiga ranah, dia bilang. Pertama ranah negara menjadi state religion, agama negara. Saya pikir ini zaman dulu ternyata setelah saya lihat, ternyata ada cukup banyak negara masih mencantumkan agama. Sebenarnya membangun partai hijau, Green Party, atau membangun badan pelobi atau social movement. Nah tempat gerakan studi ini adalah pada bagian ini, social movement. Dan yang ketiga pada public sphere, hanya debat saja, tapi tidak melibatkan diri dalam gerakan sosial. Nah kemudian kalau kita bicara soal ini, jadi soalannya bagaimana strateginya. Nah ini teori deprivatisasi itu tidak sampai detail begitu. Maka saya ambil kemudian tambahan dari teori-teori gerakan sosial. Apa yang mau saya cari? Kalau kita tanya, gerakan itu bisa berhasil itu faktor penentunya apa? Pertama, studi-studi mutakhir dalam gerakan sosial menemukan empat faktor, yaitu framing, framingnya, bingkai. Untuk apa saya tolak tambang, misalnya harus kuat itu. Yang kedua, harus ada kemampuan untuk mengelola resource. Gerakan itu butuh resource. Demo, misalnya butuh sumber daya, duit, mobil, transportasi, pendukung orang, misalnya untuk terlibat, dan seterusnya. Mampu nggak dia mendapat akses dan menembusannya, political opportunity-nya menjadi penentu, gerakan itu berhasil atau tidak. Kalau zaman order baru dibuat begini, pasti gagal ya. Begitu protes, besoknya langsung hilang bisa-bisa ya. Nah, tapi sekarang dengan demokratisasi, sudah ditunjukkan oleh banyak riset, demokrasi itu menjadi faktor yang memudahkan, yang lingkungan itu butuh bentuk aksi. Jadi ini disebut oleh Tilly, Charles Tilly, salah satu pakar dalam gerakan sosial, kajian gerakan sosial, namanya repertoire of contention, atau form of contention, bentuk-bentuknya, perlawanannya, misalnya pernyataan sikap, lalu demo, menulis pernyataan, apa lagi, gugatan hukum, dan seterusnya. Ya, saya kira itu saja. Gerakan sosial itu cenderung sangat struktural. Misalnya, yang dilihat adalah peluang politik itu kan faktor eksternal. Menurut saya semuanya itu hanya bisa berjalan kalau ada aktor. Jadi peran aktor jangan pernah dilupakan. Jadi ada faktor mikro namanya, faktor agensi dalam sosiologi. Bukan hanya makro. Walaupun ada sumber daya, kalau tidak ada aktor yang mampu mengakses dan menggunakan kecakapan strategis aktor. Jadi strategic skills of a social actor. Jadi ini. Nah, ini nanti, dan ternyata tepat sekali ketika riset dilakukan, kecakapan strategis aktor ini ternyata dimainkan oleh GPIC. Mereka lah yang menjadi aktor kunci yang membuat gerakan itu kuat. Jadi saya kira ini terakhir. Dampaknya, saya teliti dengan dua kategori. Yang pertama dari agenda gerakan, atau goals-nya, atau objektifnya, jelas, gerakan itu menolak kehadiran industri tambang dalam skala besar di flores dan lembata. Yang kedua, konsekuensinya. Karena di sosiologi kita tahu, kadang-kadang ada unintended konsekuensi. Ada dampak-dampak yang sebetulnya tidak diharapkan, tapi muncul. Apa itu? Nah, misalnya terjadi ketegangan dalam tubuh gereja karena hal ini. Pertanyaan penelitiannya ini mungkin terlalu teoretis. Tidak perlu lah. Saya lewatkan saja. Ini metode risetnya adalah studi kasus, case study, wawancara, informan kunci. Namun, saya temukan masalah begini ketika melakukan wawancara, karena gerakannya sudah lama. Ini tahun 2005 sampai 2018. Informan kuncinya mulai lupa-lupa. Kapan kejadiannya, peristiwanya, bagaimana, siapa yang terlibat, mulai lupa dia. Nah, itu saya backup dengan studi arsip, terutama florespos. Florespos itu kebetulan milih SWD. Jadi, saya teriti, dan sehingga, apa namanya, kronologi gerakan dan rekonstruksi gerakan itu terbantu dengan arsip florespos. Lalu, saya juga ambil data dari arsip-arsip komisi GPIC, OFM, yang ada di Jakarta di sini. Almarhum Romo Peter Aman sangat membantu saya, jadi saya sangat kehilangan beliau meninggal ini. Juga arsip GPIC dari Kuskupan Ruteng, Romo Martin Jenarut, dan dari GPIC SVD Ruteng, itu Romo Simon Suban Tukan. Nah, sekarang ini. Ini peta flores dan lembata. Ini flores, ini lembata, pulau kecil, yang kemarin ada gunung apinya mau meletus itu. Nah, mengapa daerah ini kaya mineral? Saya bukan ahli geologi, tetapi ada satu teori yang mengatakan, karena ini masuk dalam Sunda Banda Art. Jadi, di sini kita temukan banyak tambang ini. Misalnya, Aginkot, tambang emasnya yang dikelola oleh United Tractor itu ada di cara sini. Kemudian tambangnya Antam di Jawa Barat ada di sini. Di Tumpang Pitu di Banyuwangi ada di sini. Jadi, satu lengkungan lah begitu ya. Kurang lebih begitu teorinya. Saya tidak tahu detail ya, hanya baca-baca saja. Nah, konteks politiknya mengapa itu terjadi? Sebetulnya konteksnya karena setelah reformasi, khususnya 2004, karena desentralisasi dan otonomi daerah, Bupati itu diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang. Lalu, setelah itulah muncul begitu banyak izin tambang. Dan publik kaget-kaget karena pemimpin kepala daerah ini, Bupati, mengeluarkan diam-diam saja. Bahkan seringkali dalam riset saya, saya temukan DPRD-nya aja awalnya tidak tahu. Tiba-tiba keluar gitu. Dan banyak. Itu yang mengagetkan penduduk, masyarakat karena tidak transparan dan tidak terbuka. Dan juga karena tentu faktor ekonomisnya, karena kandungan mineralnya sudah diketahui. Jadi, riset sudah lama itu terjadi. Di situ ada beberapa riset tentang kandungan mineral di pulau-pulau itu. Jadi, ini beberapa undang-undangnya. Undang-undang nomor 32 2004 tentang pemerintah daerah yang memberi kewenangan pada Bupati dan undang-undang minerba. Semangatnya sebetulnya bagus untuk otonomi daerah dan desentralisasi. Jadi, Bupati bisa mengeluarkan izin tambang. Waktu itu masih, sebelum 2009, itu masih KP, kuasa pertambangan. Setelah 2009 menjadi IUP, izin usaha tambang. Nah, ini yang muncul. Dan publik mencurigai, itu adalah fenomena ijon politik. Karena apa? Biaya pilkada itu mahal sekali. Dan itu sudah diketahui umumlah, di atas 10 miliar lah itu. Dan dari ini, apa namanya, laporan kekayaan calon-calon itu tidak ada yang duitnya segitu. Nah, kemungkinan ambil itu dari ini, dari kontribusi atau sumbangan dari investor tambang, politik balas jasa. Soalnya apa? Akar masalahnya ini benturan posisi. Namun kita tahu juga kadang-kadang, posisi itu menentukan opini. Opini ditentukan oleh posisi seringkali. Nah, bagi para pendukung tambang, kepala daerah, DPRD, aparat pemerintah tambang ini malekat. Akan membuka peluang ekonomi, meningkatkan PAD, lapangan kerja, seterusnya. Dan juga mungkin sumber-sumber untuk cari dana kampanye. Sementara aktivis tolak tambang, mengatakan ini manfaatnya akan dinikmati segelintir orang saja nih. Risiko kerusakan lingkungannya besar, dan tidak terbukti menyejah terakan masyarakat. Dari mana mereka tahu? Satu dari pencerahan yang diberikan oleh aktivis LSM. Mereka diundang ke sana. Yang kedua, karena ada kasus sudah di sana, di Lembata itu ada tambang barit di Atanila namanya. Perusahaannya pergi, itu tinggal lubang-lubang, rusakkan saja. Di Manggarai ada dua perusahaan yang sudah beroperasi cukup lama, tambang mangan. Itu debunya luar biasa, banyak masyarakat sakit, dikatakan begitu. Dan juga pencemarannya luar biasa. Bisa di Google itu ada reportasenya oleh CNN. Nah, kronologinya kurang lebih begini. Sejak 2004-2006, masyarakat dikejutkan oleh banyaknya izin usaha tambang yang dikeluarkan oleh bupati. Dan selalu dikeluarkan setelah pilkada, jadi menimbulkan kecurigaan. Dalam masyarakat muncul pro-kontra dan terbelah. Jadi masyarakatnya terbelah, ada yang pro, ada yang kontra, selalu begitu. Dan lebih tajam lagi di masyarakat lingkar tambang itu lebih tajam konfliknya. Karena seringkali izin sosial itu dari masyarakat itu diberikan oleh pemuka adat. Sementara warganya nggak setuju. Nah, macam-macam begitu lah, ribut lah. Lalu muncul aksi-aksi berskala sekecil di beberapa tempat, di Riung, misalnya di Lembata, dari satu wilayah. Saya sudah pergi ke situ, namanya Lera Gere, mereka turun. Mereka pertama. Lalu 2007, GPIC OFM dan SVD serta GPIC Keuskupan mulai turun karena diminta oleh masyarakat. Misalnya GPIC OFM, mereka mendapat surat permohonan pendampingan dari kelompok namanya FKTL di Lembata, forum komunikasi tambang Lembata. Jadi mereka turun karena diminta. Kemudian sekitar tahun 2008-2010 gerakannya sudah berkembang di enam kabupaten dan mulai berhasil. Di Lembata 2009, mereka hadang pemerintah dan juga perusahaan yang mau membuat eksplorasi di situ. Masa besar sekali ribuan, lalu setelah saat itu tidak berani lagi perusahaan datang. Karena dihadang di tengah jalan dan ketika mereka sampai di kantor bupati di satu tempat namanya Balau Ring, mereka datang lagi ke situ lalu pecahkan kaca-kaca ya. Tapi nggak sampai ada korban sih nanti. Di 2010, di Kabupaten Manggarai Barat juga berhenti karena bupatinya kalah. Bupati yang dianggap mensupport agenda tambang kalah dalam pilkada. Lalu bupati yang baru karena mengikuti desakan gereja akhirnya dia buat moratorium agenda tambang. Di situ berhenti seluruh kegiatan tambang 2011. Sementara di tempat lain itu lama sekali sampai kurang lebih 2014 baru berhenti semua. Itu terjadi karena kasus ditumbak, GPIC SVD dan masyarakat tumbak itu mengalami sedikit apa ya, gesekan dengan perusahaan yang mau masuk wilayah tambang. Lalu muncul demo besar dan akhirnya setelah itu isu tambang reda di Flores dan Lepata. Bisa dikatakan sudah tercapai tujuannya. Tidak ada lagi tambang besar-besar di situ. Yang ada tinggal hanya dua kategori. Galian C dan geotermal. Geotermal ini masih masih ada di situ. Dan di beberapa tempat juga ada masalah karena ternyata bor-bornya itu apa namanya eksplorasi geotermalnya gagal lalu keluar lumpur seperti Lila Pindu sehingga masyarakat protesnya. Tapi ini tidak menjadi sasaran gerakan ini. Saya kira ini teori saya tidak mau bahas lebih panjang. Saya hanya mau katakan pola apa yang terlihat di lapangan polanya selalu begini perusahaan akan berkoalisi dengan pemerintah daerah mendukung tambang. Nah masyarakat terpecah ada yang mendukung ada yang menolak. Nah dalam kasus ini gereja pelan-pelan setelah berdiskusi membuat pertimbangan sebagian dari aktor gereja termasuk uskup mendukung gerakan tolak tambang dan akhirnya memang agenda tambang itu berhenti di tahun 2014. Beberapa temuan temuannya satu dok Teddy kalau saya kepanjangan di stop aja ya. Satu kita saya mau ini karakter gerakan ini karakter gerakan inilah gerakan protes sosial berskala lokal atau disebut NIMBY dalam komunitas internasional not in my backyard movement. Yang kedua ini menuntut perubahan kebijakan publik. Jadi targetnya jelas. Yang ketiga struktur gerakan itu jaringan informal. Karena biasanya gerakan sosial itu ada proses menjadi organisasi. Ini tidak. Kalau kita tanya siapa ketuanya tidak ada. Karena itu jaringan informal. Network dia. Nah kelompok inti ini menjadi core-nya. Menjadi otak-nya. Nah jadi begitu. Jadi tidak ada struktur. Begitu agenda tambang selesai isu reda bubar. Tidak ada organisasi lagi. Tidak ada macam-macam. Penggerak utamanya adalah GPIC. Kalau kita lihat pada skala Flores dan Lembata ya. Kalau di daerah-daerah ada lagi kelompok kecil-kecil itu ya. Di Lembata misalnya FKTL di Manggarai Barat ini namanya GRAM. Gerakan apa ya. Masyarakat anti tambang macam begitu ya. Mereka buat sendiri. Berikutnya dinamikanya. Gerakan itu naik turunnya karena studi gerakan sosial itu ada ininya cycle-nya. Jadi kalau dibaca dari pemberitaan surat kabar misalnya siklusnya naik turun tergantung kebijakan bupatinya. Semakin ngotot bupatinya semakin keras perlawanannya. Itu yang saya lihat. Jadi kalau bupatinya tidak terlalu keras tidak terlalu. Nah saking kerasnya gerakan itu bisa mengubah apa namanya mentranslate menerjemahkan agendanya menjadi vote. Jadi menjadi isu dalam pilkada. Dan terjadi beberapa tempat kandidat yang mengusung agenda tambang akhirnya kalah. Contohnya ada dua yang keras itu di Manggarai Barat dan di ND. berikutnya struktur politik memang memudahkan gerakan karena apa? Ya kita tahu lah di sana romo-romo sangat dihargai. Jadi ketika romonya mengambil sikap begitu pimpinan daerah juga mungkin segan dan seterusnya kita tahu saya tidak mau cerita lebih panjang soal itu. Faktor eksternal apakah berpengaruh? Menurut saya berpengaruh tapi kecil. Contohnya begini. Mengapa tambang mangan tiba-tiba berhenti tahun 2013? ada dua yang saya lihat. Pertama harga komoditasnya turun. Jadi tidak ini lagi tidak ekonomis tidak profitable kemungkinan. Yang kedua karena kebijakan pemerintah setelah Undang-Undang Minerba 2009 itu harus membuat smelter. Jadi perusahaan-perusahaan skala kecil tidak bisa buat smelter akhirnya mereka mungkin turun. Tetapi secara umum saya harus saya katakan bahwa agenda pengembangan industri pertambangan di Flores dan Lembata ini terhenti karena protes masyarakat. Bukan karena harga komoditasnya turun, karena volatility harga komoditas, atau karena Undang-Undang Minerba bukan, tapi karena gerakannya. Dan itu ada buktinya di beberapa tempat yang terhentikan. Jadi demikian dampak gerakannya, satu aktivitas dan rencana tambang di seluruh Flores dan Lembata terhenti kecuali dua tadi, galian C dan geotermal. Yang kedua perubahan kebijakan tambang. Jadi misalnya di perumusan rancangan apa namanya tata ruang dan wilayah itu mulai di gereja juga terlibat di situ untuk merumuskan. Berikutnya gerakan ini menjadi juga berdampak bagi masyarakat. Misalnya masyarakat tahu ternyata ada isu tambang di situ. Dulu mereka tidak tahu ternyata ada perusahaan sudah beroperasi. Nah dengan ini yang kedua penanaman kesadaran ekologis. nilai-nilai gereja itu muncul ditanamkan di situ. Karena apa? Ini bukan hanya nulis di surat kabar Romo-Romonya turun ke kampung-kampung itu. Romo Simon itu turun ke kampung-kampung di seluruh Manggarai itu. Masyarakat adatnya membuat surat pernyataan itu mungkin dua ratusan. Jadi ini betul-betul di level grassroot. Di Lembata juga begitu. Kadang-kadang dilempari batu oleh masyarakat karena posisinya. Tapi mereka turun. Nah jadi kesadaran ekologis muncul. Juga kesadaran akan kekuatan politik rakyat. Jadi kebijakan itu tidak boleh elitis. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Yang terakhir pemberdayaan masyarakat lingkar tambang karena ada proyek-proyek pendampingan setelah itu. Misalnya ada CU ada pendampingan kelompok tani oleh GPIC tani kopi misalnya. Macam-macam begitu lah. Kelompok nelayan dan seterusnya. Jadi pasca tolak tambang ini ada juga gerakan pendampingan masyarakat dilakukan. Aktor-aktor gereja karena kita sebut gereja aktornya siapa saja ini aktornya berlapis. Intinya ada GPIC ada toko-toko awam ada kelompok-kelompok masyarakat di akar rumput karena tidak mungkin tolak tambang hanya gerejanya saja harus ada basis sosialnya terutama masyarakat di lingkar tambang. Kita tahu lah buskub ubat leteng itu tampil di depan misalnya membuat misah di tempat lokasi tambang macam-macam gitu ya. Pastur setempat dan seterusnya. Saya kira gitu alasan keterlibatannya banyak sekali itu nanti bisa dibicarakan. Mengapa tolak tambang? Salah satu yang selalu muncul adalah flores dan lembata ini puluh kecil. Kalau itu ditambang skala besar waduh itu yang intinya. Dan narasi-narasi yang lain mereka kurang percaya. Misalnya PAD tidak terbukti perusahaan tambang yang ada di situ itu betul-betul bayar pajak dalam skala yang signifikan. Kecil pajaknya. Dan seterusnya. Masyarakat di sekitar tambang mangan yang ada di situ itu bukan tambah sejahtera malah tambah miskin. Dan ini apa namanya banyak menderita penyakit paru-paru karena polusi. Belum lagi lingkungan yang rusak ya. Dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita mau lihat siapa aktornya. Ini kalau kita lihat tim GPIC. Nah tim GPIC SWD itu ada di semua daerah. Di Larantuka, di Lembata hadir, di Ruteng, di Manggarai Timur hadir, di Manggarai Kabupaten Manggarai Barat ada, di ND ada, di Ngada ada. Karena apa? Ya memang itu wilayah kerjanya SWD. OFM ada di semua kecuali di ND. Saya tanya Romo Peter Aman, kenapa nggak turun di ND? Karena GPIC keuskupannya udah jalan dengan GPIC SWD. Kami dampingi di Ngada, di Riung katanya. Nah GPIC keuskupan mereka hanya fokus pada masalah tambang di tempatnya sendiri, di wilayahnya sendiri. Jadi ini. Makanya saya bisa mengatakan ini brainnya, brain dari gerakan ini adalah kelompok GPIC. Bapak Uskup bagaimana posisinya? Uskup Larantuka netral. Dia didesak untuk membuat sikap. Beliau mengatakan, saya tidak tahu soal tambang. Saya bukan ahli tambang dan itu kebijakan pemerintah saya yang nggak mau mengambil sikap. Yang beliau anjurkan adalah kalian dialog lah katanya. Uskup Rutenk, terutama Hubert Leteng, kontra rencana tambang. Karena kalau kita lihat memang wilayah tambangnya itu luas sekali dan banyak itu izin yang dikeluarkan. Terhadap gerakan tolak tambang dia mendukung keterlibatannya aktif karena-kadang dia hadir di depan. Uskup Agung ND, Mons. Vincentius Sensi, dia menolak rencana tambang terhadap gerakan tolak tambang dia pro, tapi dia tidak aktif di depan. Jadi diplomatis di belakang, mendukung dari belakang, mendukung tim GPIC-nya. Saya tidak mau diskusi lebih panjang lagi soal ini. kecapaiannya gerakan ini berhasil menghentikan rencana pengembangan industri pertambangan di seluruh wilayah itu. Keterlibatan gereja merupakan faktor kunci yang memperkuat gerakan. Karena apa? Tanpa gereja, ini menurut saya industri tambang pasti sudah masuk. Karena apa? Masyarakat lokal itu pecah dalam pro-kontra. kehadiran aktor-aktor GPIC itu menjadi katalis gerakan itu kuat. Tanpa itu tidak kuat. Nah, kemudian kalau kita bedah lagi, kekuatannya ada di mana? Nah, ini masuk teori sosiologi, masuk strategic social skill. Mereka itu memang cakep dalam empat hal ini, membangun framing kuatnya. Di lembata misalnya, masyarakat sampai buat ini, kaos, di belakangnya tulisnya gini, tolak tambang harga mati. Wih, serius banget nih. Dan seterusnya. Kemudian, memobilisasi sumber daya. Misalnya begini, duitnya tidak ada. Mau demo skala besar menyewa truk untuk turunkan masyarakatnya tidak bisa. Tetapi mereka mampu memiliki kecakapan masyarakat itu urunan. Dari Lira Gere, misalnya mereka urunan sewa truk untuk turun. Dan menginap, berapa hari? Dua hari mungkin ya, di kantor bupati, di lembata. Nah, itu mobilisasinya mampu. Terlepas dari, mungkin Anda setuju atau tidak setuju soal gerakan ini, tetapi studi ini menunjukkan memang gerakan sosial itu butuh aktor yang cakep untuk memobilisasi resources. Dan yang ketiga, cakep menggunakan peluang politik. Misalnya, pilkada dipakai, atau menjalin, ada empat sebenarnya elemen ini, saya mau tidak diskusikan detail, elemen peluang politik ini. Salah satunya, bisa menjalin aliansi dengan kelompok elit politik. Dan selalu ada DPRD yang mendukung gerakan ini. Misalnya, dan aksi-aksi perlawanan yang efektif ini, setelah saya teliti, ada banyak sekali aksi yang dilakukan. Salah satunya yang hebat itu adalah gugatan. Ini mengapa bisa? Karena aktor GPIC-nya studi hukum dulu, mereka mampu itu. Beberapa romo kita ini memang S2 hukum, jadi mereka memiliki kecakapan dalam hal itu. Nah, sekarang hal-hal yang baru. Ini, saya ingin fokus pada ini. Ini temuan baru, novelty-nya adalah tipping point. Anda mungkin baca Malcolm Gladwell ya, tipping point. Jadi gerakan, karena kehadiran gereja, terutama tim GPIC, inilah gerakan yang terjadi secara fragmentaris di beberapa tempat, mampu bertumbuh melewati tipping point-nya menjadi gerakan yang besar dan solid. Nah, itu jadi karena perannya GPIC. Saya kira ini tidak perlu. Ini beberapa contoh ya ini, jadi bisa dari secara visual ini, ini gerakan pencerahan tambang mereka sebut ya. Kumpulkan masyarakat di kampung-kampung ini. Ini framing ini. Ini reportase Flores Post, itu ada beberapa aktif LSM di bawah itu. Hendro Sangkoyo, macam-macam begitu. Mobilisasi resource, misalnya mereka gunakan sumpah adat. Ini di Lera Gere, di Lembata ini. Kalau masyarakat, kalau sudah sumpah adat, mereka tidak berani lagi tolak. Ini namanya NOBO, ini apa namanya, tempat, tempat keramatnya masyarakat. Mereka buat sumpah di situ. Ini menggunakan peluang politik, political opportunity, mereka menghadap, ini Wakil Bupati Lembata pada saat itu. Ini demonya. Demonya bukan main-main, ribuan orang turun ini. Ini Franz Nurani namanya ini, salah satu informan saya, Pak Franz Nurani. Ini Roma Martin Jinarud, ini kalau tidak salah ini. Waktu demo besar 2014, ini kalau saya tidak salah. Ini ditumbak, penghadangan, jadi blokade. Nah ini, di Ruteng, 2014. Nah ini bisa kita diskusikan ini. Nah dampaknya bagi gereja ini, mungkin kalau kita bicara gereja ya. Kita tahu, gereja katolik belum punya sikap resmi tentang tambang. Sering didiskusikan, tapi mungkin sikap resmi itu juga tidak mungkin ya. Karena, isu tambang ini kan kompleks. Di satu sisi kita butuh tambang. Kalau tidak ada tambang, ya repot juga kita. Di sisi lain kita tahu, tambang kalau tidak diawasi itu, daya rusaknya besar. Jadi soal tata kelola itu penting. Apa dampak keterlibatan gereja? Ketegangan dengan pemerintah daerah itu, ya sangat terasa. Awal-awalnya ya. Tapi juga, diakui gereja bahwa gereja itu punya kepedulian sosial oleh masyarakat. Beberapa orang yang saya wawancari, misalnya di Lembata, mereka mengatakan, wah kami dulu nyesel, tidak ikut-ikut. Tapi dengan itu, gereja makin diakui peran sebagai kekuatan politik. Misalnya sekarang, di Ruteng ketika ada perusahaan tambang, mau masuk, salah satu stakeholder yang dihubungi itu GPIC. Boleh tidak? Jadi, tujuh atau tidak tujuh, kita tahu bahwa itu kehadiran dan peran politik gereja diakui. Dan seterusnya ya. Penyebaran ajaran ekologi, dan seterusnya. Tetapi juga muncul pro-kontra dalam tubuh gereja. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi minimal, intinya bahwa gereja menunjukkan bahwa dia punya kepedulian pada persoalan sosial dan ekologis. Saya kira demikian. Lalu secara teoretis, saya mengatakan begini, ini persinggungan empat ranah, agama, gerakan sosial, politik yang mau saya katakan dalam teori ini, gerak, keterlibatan dalam gerakan lingkungan itu menjadi a fertile ground untuk agama-agama melibatkan diri ya. Tidak harus selalu gerakan yang konfrontatif macam begini. Kalau mau dialog antara agama, misalnya paling bagus gerakan lingkungan. Saya cukup terlibat sekarang dengan iklim, misalnya itu dalam gerakan ini ya, untuk perubahan iklim. Jadi ini, gerakan lingkungan itu menjadi fertile ground bagi agama-agama untuk masuk ranah politik, gerakan sosial, dan juga berdialog. Kalau mau gerakannya kuat dan hasilnya bagus, perlu strategic skill dalam empat bidang ini. Itu intinya. Saya lewatkan saja. Saya lewatkan. Kebaruan teorinya salah satunya ini. Nah ini yang saya tawarkan. Dan belum ada di sosiologi, kebaruannya namanya core group. Kalau mau gerakan yang terbangun dalam bentuk jaringan ini kuat, perlu ada kelompok inti. Belum ada teorinya di sosiologi, tapi saya dapatkan dari seorang aktivis dan juga dia punya pendidikan sosiologi namanya John Paul Lederach, aktivis perdamaian dari Amerika Serikat. Dia sebut ini ragi kritis, critical use. Intinya gini, kalau kita mau mengubah sesuatu, masyarakat, apa indikator keberhasilannya? Seringkali kita pakai hukum pareto, 20%, the rules of 20%. Kalau 20% dari populasi itu sepakat dengan kita, kita mungkin bisa. Tipping point akan tercapai. Tapi untuk dapat 20% itu kan berat kadang-kadang. Kita harus mulai dari mana? Kalau kita bangun gerakan, mulailah dari ragi kritis ini, dari kelompok kecil ini. Itu poinnya. Karena dari kelompok yang solid ini bisa terbangun critical mass. Jadi begini, kalau dimodelkan kurang lebih begini. Kelompok inti ini memiliki empat keterampilan, membangun framing, mobilizing resources, using political opportunity, dan membangun repertoire of contention. Prediksi saya, kawasan ini akan menjadi kembali, akan menjadi daerah investasi tambang. Karena apa? Karena sudah diketahui kandungannya. Hanya tunggu waktu, kapan itu muncul. Menurut saya, kalau harga komoditas naik, katakanlah COVID selesai, kebutuhan untuk mangan, nikel, dan elektronik vehicle muncul, ini pasti muncul lagi. Ini salah satu investornya, namanya Yusuf Meruk. Dia mengatakan gini, NTT itu kering, katanya di bawahnya, karena di bawahnya ada kandungan mineral, karena itu pembangunan harus menjadikan tambang sebagai lokomotifnya. Jangan coba-coba bicara pertanian atau perternakan. Kita bisa setuju atau tidak. Setuju, tapi itu perspektif dia sebagai investor. Lalu dia kritik pastur-pastur, dia bilang begini, saya tahu para pastor itu belajar filsafat sangat kritis pada tambang, namun tolong diingat, kemiskinan tidak bisa dilawan dengan filsafat. Kita dengarkan saja masukannya. Bisa setuju atau tidak setuju, inilah perspektif salah satu investor yang mau masuk di, inilah investor yang mau masuk di lembata. Prediksi saya, masyarakat, kalau tambang menghangat lagi isunya di sana, masyarakat tetap akan terbelah dalam pro-contra. Dan itu terbukti. Sekarang ada perusahaan semen mau masuk di Manggarai Timur, masyarakat terpecah dalam pro-contra. Gerejanya bingung sekarang. Bingung, lagi bingung. Resistensi itu muncul dari mana kemungkinannya? Kemungkinannya dari GPIC, kalau mereka masih komited, kecuali mereka berubah pikiran, saya tidak tahu ya. Atau dari jaringan yang sudah terbentuk selama ini. dan itu muncul jaringan, misalnya protes terhadap masuknya perusahaan semen itu muncul ternyata dari jaringan perantauan. Jaringan, apa namanya, intelektual dan kelompok-kelompok dari Flores sana, Manggarai sana, di perantauan di Jakarta. Prediksi saya begini, tanpa aliansi dengan gereja katolik, gerakan perlawanan ini akan sulit berkembang dan berhasil. Ini forecast saya. Kalaupun ada perlawanan, kalau gereja enggak turun, enggak akan kuat. Nah ini rekomendasi, beberapa rekomendasi ya. Ini biasanya hanya baik untuk disertasi tapi enggak akan ada yang baca. Jadi saya baca saja lah. Pertama, pemerintah perlu mengetahui bahwa gerakan tolak tambang itu sebetulnya adalah soal trust. Masyarakat yang menolak itu dan juga gereja tidak percaya pada narasinya. Jadi soal trust saja itu. Kedua, mereka menginginkan lebih prioritaskan pada sektor-sektor lain karena tambang itu daya rusaknya cukup tinggi di pulau kecil begitu ya. Makanya pertanian, kelautan, peternakan, dan pariwisata. Dan ini flores, pantainya bagus-bagus. Ini yang mereka harapkan. Bicara di Manggare Barat, ini karena konflik dengan pariwisata. Masa dekat ini Labuan Bajo, begitu buat tambang emas. Begitu di bor saja, hotel-hotelnya sudah mulai retak-retak itu dindingnya. Riung juga punya potensi pariwisata yang bagus. Dan biasanya pariwisata itu cukup environmentally friendly ya. Karena mau pariwisata maju, kita merusak alam kan? Nah, ini kemudian, kalau mau menghidupkan lagi agenda pertambangan, beberapa saran. Satu, bangun trust dulu. Kalau pemerintahnya dianggap korup, masyarakat akan lawan. Karena itu dianggap ijon politik. Yang kedua, perlu dikembangkan, kalau memang mau, dalam suatu visi jangka panjang melalui proses deliberasi yang terbuka. Nah, ini kuncinya. Ngomonglah, jangan hanya sosialisasi. Mereka protes karena sosialisasi. Jadi sosialisasinya top down. Keputusan sudah dibuat, masyarakat ikut. Nah, yang diinginkan adalah buatlah proses dialog yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Namanya konsultasi publik. Itu diusulkan oleh GPIC OFM, termasuk Paterpiter Aman. Bukan hanya sosialisasi tambang, tapi konsultasi publik. Ketiga, bentuk sistem pengawasan yang transparan. Sehingga good mining practices itu bisa tercapai. Jadi bukan hanya beri izin, tapi pengawasannya gimana? Kalau nggak diawasi, namanya perusahaan kan profit-seeking animal kadang-kadang ya. Jadi kalau nggak diawasi ya hajar aja biar profit terus. Perlu pengawasan. Nah, bagi pemerintah pusat, satu, izin harus diperhatikan, memperhatikan aspek kepatuhan pada hukum, pada perundang-undangan. Kedua, kepentingan strategis nasional. Misalnya nickel sekarang kan penting sekali. Bagus sih menurut saya. Karena electronic vehicle nanti. Lingkungan hidup dan keadilan bagi masyarakat setempat. Masyarakatnya juga diperhatikan. Apakah betul narasinya ada tambang masyarakat sejahtera? Itu perlu diperhatikan. Yang kedua, perlu diperhatikan wilayah-wilayah yang memang strategis untuk tambang. Dan juga dampak ekologis dan konflik sosialnya kecil. Perlu diperhatikan. Saya tidak tahu apakah sudah ada atau tidak. Kemungkinan sudah ada ya. Ketiga, mekanisme pengawasan. Ini selalu sangat penting ya. Misalnya begini pengawasan. CSR itu jangan menjadi greenwashing gitu. Namanya CSR dipakai misalnya sebagai alat untuk tax evasion gitu. Supaya pajaknya tidak banyak buat CSR lah. Nah, pengawasan itu krusial kalau menurut saya. Keempat, kalau bisa dikedepankan lah BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena ini industri ekstraktif. Apalagi yang bernilai strategis BUMN aja lah. Ini usulan ya. Tidak harus diterima. Bagi gereja, harus duduk bersama. Setelah ini masalah ini selesai, mungkin ada muncul lagi isu di kemudian hari perlu dirumuskan sikap bersama. Karena apa? Ada uskup yang netral, ada yang tolak tambang. Harus dirumuskan. Dan undang pakar. Jangan sok tahu gitu. Undang pakar ekonomi, pertambangan, lingkungan hidup. Yang kedua, rekonsiliasi. Masyarakat yang sudah terpecah di akar rumput itu harus diperdamaikan. Dan itu sudah dilakukan di beberapa tempat. Terutama di Manggarai, saya lihat ya. Karena GPS-nya turun gitu. Di tempat lain, saya kira tidak dilakukan. Ketiga, perlu pengembangan, gereja perlu mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan di masyarakat lingkar tambang. Misalnya sekarang di Manggarai itu pariwisata. Gereja, responnya gimana? Kemudian pertanian, misalnya kopi di ruteng, bagaimana mengelola? Dan seterusnya ya. Maaf, naik lagi dia. Oke. Kemudian, sekarang karena gereja sudah masuk ke ranah politik dan diakui sebagai kekuatan sosial yang berpengaruh, perlu dievaluasi. Jangan sampai nanti itu bukan digunakan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan pribadi atau kelompok harus dievaluasi. Sinode perlu dimasukkan hal ini. Peran politik gereja itu gimana kontrolnya? Nanti bisa-bisa jadi badan pengawas tambang nanti lalu dapat ceperan, kan bahaya, macam-macam begitu ya. Terakhir, terus melakukan kegiatan penanaman kesadaran ekologis, saya kira. Itu saja, mohon maaf karena agak panjang. Terima kasih, Dr. Teddy. Terima kasih, Romo Wayan. Luar biasa. Romo sudah membawa kami semua masuk dalam pemahaman atas perjuangan masyarakat di sana yang dalam studi Romo cukup panjang dari masa 2005 sampai 2018. Saya kebetulan memiliki pertanyaan yang senada dengan yang sudah ditulis di teks oleh Bu Puspita. Seandainya simpulkan dari hasil studi yang begitu dalam ini, kecakapan strategis aktor yang ada di ranah agama ini tidak terjadi di Flores. Karena tampaknya Flores itu pohon dan tanahnya saja beragama katolik begitu. Apakah juga dapat berlaku dalam sudut pandang tambang ini? Misalnya kalau saya bawa bergeser ke Sumba atau Sumbawa, di sana saya perhatikan tambang cukup sukses dan mapan dalam masa yang sudah begitu panjang seperti yang ada di Papua. Bagaimana Dromo? Terima kasih dok Teddy pertanyaannya. Ini pertanyaan berkali-kali ditanya oleh penguji saya. Karena begini, apakah faktor mayoritas itu penentu kalau isu tambang terjadi di daerah yang non-mayoritas katolik bisa nggak? Menurut saya faktor mayoritas itu berperan karena dia menciptakan peluang politik. Political opportunity-nya lebih kuat. Misalnya begini, kalau pasturnya datang ke Bupatinya, Pak, mana izin-izin tambangnya? Kasih dong, datanya dikasih. Jadi, political opportunity-nya ada. Tetapi, bukan segala-galanya, karena di tempat lain juga gereja kuat. Misalnya Papua, nggak bisa itu. Atau misalnya ada gerakan tolak sawit dulu, tapi berhasil. Tidak berhasil artinya gerakan itu karena apa? Nah, menurut saya, temuan riset ini menunjukkan selain apakah agama yang melibatkan diri dalam gerakan sosial atau lingkungan itu mayoritas atau tidak, ada faktor yang lebih penting. Aktor kuncinya kuat atau tidak, kalau itu menurut saya. Kalau core group-nya tidak kuat, tidak solid, critical mass-nya nggak akan terbangun. Nah, itu temuan saya mungkin akan saya eksplor lagi untuk kajian riset gerakan sosial. Begitu dulu, Dok Teddy. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan saya, saya ingin saya sambungkan dengan pertanyaan yang sudah ditulis oleh Bu Kuspita di ruang chat. Papua menghadapi krisis eksploitasi yang luar biasa luas. Lebih uniknya, keuskupan di sana diprotes oleh umat katolik di sana. Apakah model yang diterapkan dalam gerakan tolak tambang ini juga dapat diusulkan kepada keuskupan di Papua untuk melibatkan keuskupan dengan menggunakan gerakan tolak tambang ini sebagai salah satu acuan? Bagaimana, Romo? Menurut saya begini, memang saya paham juga itu memang uskup-uskup sekarang dikritik karena diam soal Papua ya. Padahal ada banyak persoalan di situ. Menurut saya, hal yang harus dilakukan pertama itu buatlah proses deliberasi. Jadi, gereja di Flores dan Lembata ini turun melibatkan diri dalam gerakan tolak tambang itu bukan tiba-tiba. Saya beri contoh. Romo-romo di dekenat Lembata memutuskan itu setelah mereka bertemu beberapa kali undang semua pihak yang terlibat, pemerintah, aktivis GPIC, lalu mereka buat pernyataan sikap. Jadi prosesnya begitu. Nggak ujuk-ujuk langsung ngomong gini, ngomong gitu atau membuat jadi ada proses deliberasinya. Apalagi Papua kan soalnya sangat kompleks ya. Ada isu politik di situ, macam-macam lah. Jadi perlu membuat satu sikap yang jelas tapi dengan proses deliberasi yang bagus. Yang proper lah. Yang kedua, soal ini. Apakah bisa direplikasi? Menurut saya hal yang paling bisa direplikasi itu ini. Kalau kita mau bangun gerakan sosial, kita harus mulai dengan kelompok inti. Jadi, kita harus memastikan bahwa kita memiliki komited dan bergabung core group. Itu poinnya. Nah, Lederak mengatakan itu critical use, katanya. Saya kira itu jawab sementara, Dr. Teddy. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Ini kebetulan saya sudah lama enggak mendengar suara Prof. Sulis. Saya enggak bacakan pertanyaan beliau, tapi saya undang beliau untuk menyampaikan secara langsung. Prof. Sulis, berkenan untuk menyampaikan secara langsung, Prof. Waduh, ada Prof. Sulis, bisa jadi gerok. gini. Terima kasih banyak. Saya enggak nyangka di minta bertanya. Terima kasih, Mas Teddy. Romo Wayan sudah lama banget sebenarnya. Kami mengharapkan Romo Wayan berbagi penelitiannya. Sangat menarik dan sangat penting. Sebenarnya kan isu tambang yang Romo ceritakan itu terjadi di hampir semua wilayah seluruh Indonesia. Pulau-pulau besar itu. termasuk Jawa juga. Bahkan di Kalimantan itu di timur apa tengah ya. Kalau tengah itu 80% sudah habis izinnya diberikan kepada tambang dan kebun. Di Kalimantan Selatan kalau enggak salah itu melebihi luas provinsi. Itu kan gila banget. Saya amaze banget bahwa di NTT juga semacam ini. Pertanyaan saya ada dua sih. Moh yang pertama Romo boleh jawab tapi boleh juga enggak karena sangat umum. Tadi Romo menarik sekali mengatakan suatu tesis semakin banyak gerakan lingkungan kerusakan lingkungan juga besar. Itu kenapa? Saya tadi mungkin kehilangan ini ya kesempatan untuk mendengar. Lalu yang kedua saya ingin melihat lebih jauh lagi atau bertanya lebih jauh lagi soal gerakan lingkungan di akar rumput itu ya para aktornya. Karena ada banyak pelitian-pelitian lain yang menunjukkan bahwa perempuan itu berkuntri besar sekali. Kalau enggak salah Mama Aleta juga ada di sini kan? Ada di dalam gerakan ini ya. Dan mereka itu punya strategi-strategi yang di luar hukum tapi luar biasa banget cara mereka berperang itu ya cara mereka menyampaikan tujuan bersrategi semacam itu ya banyaklah cita-cita tentang bagaimana perempuan itu. Saya ingin tahu lebih jauh bagaimana di dalam gerakan itu ada siapa saja dan struktur-strukturnya seperti apa dan perempuan ada di mana di dalam gerakan MPT itu. Terima kasih banyak. Langsung ini dok tadi. Silahkan Romo Wayan. Terima kasih Prof. Sulis. Ini pertanyaannya bagus sekali dan naluri akademiknya langsung muncul ya. Jadi pertanyaan kedua sangat saya sukai. Yang pertama tadi soal paradoks itu namanya paradoks gerakan lingkungan hidup yang menulis namanya Diteruh. Diter R-U-C R-U-C-H tapi dia tidak menjawab pertanyaannya sendiri karena dia risetnya lain. Risetnya tentang impact of environmental movement. Misalnya salah satu impactnya adalah munculnya Green Party di negara-negara Eropa. Dia hanya memunculkan itu di bagian awal tulisannya. Dia mengatakan begini di satu sisi kita senang karena melihat gerakan lingkungan ini tumbuh pesat sejak tahun 60-an. kita tahulah ya makin besar gerakan-gerakannya besar tetapi impactnya kok tidak seberapa signifikan karena kerusakan lingkungan juga makin besar. Contoh misalnya kita ambillah contoh sekarang ini contoh saya bukan contohnya Diteruh misalnya gini gerakan terhadap ancaman perubahan iklim atau global warming gerakannya kan makin besar tuh semua orang ngomong global warming global warming mitigasi global warming ada misalnya IPCC di level internasional yang membuat riset macam-macam ya setiap tahun ada pertemuan tetapi coba lihat apakah terjadi penurunan tingkat emisi CO2 aja lah kan tidak malah apa ya naik terus apa ya makin tinggi kecuali karena covid ini tiba-tiba covid ini black swan memang jadi itu yang mau dikatakan itu intinya begini tampaknya gerakan lingkungan ini membesar berkembang tapi impactnya belum maksimal itu aja kesimpulannya karena apa nah itu perlu dijawab dengan riset kedua soal peran peran perempuan ini saya punya cukup banyak data dan sangat menarik tetapi seringkali peran perempuan dalam gerakan itu under reported karena yang muncul pimpinannya laki-laki padahal yang bergerak ibu-ibu saya beri dua contoh dramatis di Manggarai tiba-tiba ibu-ibu yang membuat penghadangan itu lepas baju sehingga mundur itu tentara sama polisi yang mengawal perusahaan ini orang dari perusahaan tambang itu tidak berani maju lagi dan itu diulangi lagi ditumbak mereka lepas baju jadi ketika saya tanya itu dapat ide dari mana spontan saja katanya kami tidak tahu buat apa lagi ya kami lepas baju supaya mereka tidak terlalu agresif terhadap kami jadi perannya luar biasa ibu-ibu itu dan mereka itu penggerak betul-betul militansinya juga kuat sekali sayangnya ini under reported di lembata misalnya oratornya sudah muncul perempuan ada satu kepala desa yang saya temui dia juga jadi aktivis memang kesulitannya under reported saja sih kita tidak bisa mengabaikan peran mereka sangat kuat demikian Prof. Sulis kurang lebih tanggapan saya terima kasih mo boleh boleh tanya satu lagi ya kan akibat dari ini kan sampai land grabbing juga kan ya mo ya pertambangan ini ya itu kan akibatnya yang pertama merasakan itu adalah perempuan dan anak-anaknya ya karena kan mereka kehilangan ruang hidup gitu dan konversi-konversi lahan ini kan tidak pernah dimintakan kesetujuan kepada perempuan padahal di dalam konsep kultural perempuan itu adalah pemangku hutan pemangku ladang gitu karena pengetahuan pengetahuan tentang itu ada di perempuan gitu pengen tahu juga mungkin Romo punya data tentang bagaimana dampak dari pertambangan ini kepada perempuan yang ada di sana terima kasih terima kasih Prof. Sulis begini persoalan tambang di Flores dan NTT itu sebagian besar baru tahap rencana jadi agenda mau menghadirkan industri pertambangan di situ di lembata itu skala besar karena itu perusahaan besar dan tambang emas besar setidaknya di kertas kerjanya besar di Flores di Ruteng itu bukan tambang besar-besar tapi banyak iupnya gitu jadi baru rencana tapi ada beberapa perusahaan yang sudah beroperasi di situ dan memang dampaknya parah banget di seri C namanya di itu di Manggarai ada dua di Manggarai di Torong Besi itu semua dekat pantai itu John bukitnya udah dikeruk semua ketika tambang-ambangan ada di situ lautnya jadi hitam masyarakat itu setengah mati karena kena ispa semua lalu bekerjanya itu tanpa pengaman jadi pakai tangan aja gitu di Torong Besi malah ada konflik sosial karena sebagian pekerjanya itu dari Kina jadi pernah ada konflik di situ jadi memang kasusnya tidak terlalu apa ya tidak tidak terlalu meyakinkan ketika mengatakan tambang menghadirkan kesejahteraan mungkin karena ini juga tata kelola jadi kurang itu dan betul sekali misalnya di seri C itu yang paling menderita ibu dan anak-anak karena kotor airnya dan seterusnya mereka yang sakit kalau ke sekolah hitam semua setelah pulang dari jalan gitu katanya dan itu dan ibu-ibu karena apa yang tercemar itu fatal itu kan air dan itu dibutuhkan untuk masak jadi protes itu sebetulnya ada basis sosial dan basis basis pengalaman empiris ini juga ada walaupun sebagian besar memang masih berupa rencana demikian Prof. Lies terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih Prof. Sulis dan Romo Wayan ini satu kondisi yang merupakan berkah gerakan itu muncul ketika tambang-tambang itu belum cukup mapan yang jadi pertanyaan juga Romo sebagai klarifikasi karena saya tidak cukup memahami GPIC tadi Romo sampaikan adalah organ entah itu formal atau tidak saya belum paham yang ada di dalam apa itu keuskupan atau ordo gitu nah itu berarti sebetulnya para aktor ini sebetulnya ada di dalam badan yang boleh dikata jadinya saya tangkapnya seperti formal gitu padahal apa yang berlangsung selama sekian lama di Flores ini adalah gerakan yang boleh dikata tak punya payung yang jelas gitu kan jadi spontanitas yang digerakkan dari akar agama para pemimpin agama yang tergabung dalam toko-toko yang ada di dalam GPIC boleh diberi klarifikasi sedikit Romo GPIC itu komisi-komisi resmi di bawah keuskupan dan juga kongregasi itu muncul dari perjalanan panjang ajaran sosial gereja sebetulnya jadi karena kita punya ajaran sosial gereja misalnya kita baca dari tahun 65 kan ada dokumen konsilifatikan kedua Gaudium et Spes paragraf pertamanya kalimat pertamanya itu berbunyi kegembiraan dan harapan kecemasan dan apalah gitu masyarakat adalah juga kegembiraan dan harapan kecemasan persoalan gereja juga intinya begitu jadi dari situlah dibuat dilembagakan dalam bentuk komisi dulu justice and peace sekarang ditambah karena isu lingkungan menjadi juga apa namanya concern kita jadi integrity of creation kita sebut keutuhan ciptaan nah apakah ini sebuah organisasi ya di komisi di bawah koskupan dan apa namanya konbergasi tetapi kalau kita lihat jaringan tolak tambang itu kan dia jaringan gerakan itu berupa jaringan siapa kepalanya nggak ada SOP nya gimana nggak ada schedule nya gimana setelah selesai mau buat apa nggak ada bubar ya bubar masing-masing kembali tidak menjadi apa yang disebut dengan SMO social movement organization atau environmental movement organization tidak berkembang ke arah itu dia dies out setelah setelah isunya selesai kurang lebih begitu Prof Teddy terima kasih yang jadi pertanyaan lanjutannya adalah pada waktu mobilisasi gerakan dan mobilisasi person nya bisa jalan oleh karena ada dukungan spontanitas dari para personel masyarakat yang ikut bergerak tapi pertanyaan yang belum sempat dibahas oleh Roma Wayan apakah ada dana yang termobilisasi dalam gerakan anti-tambang secara resmi dari gereja nggak ada jadi itu kebanyakan dari swadaya masyarakat saya tanya misalnya contoh di lembata masyarakatnya urunan untuk turun ke jalan sewa truk makanan untuk menginap tenda macam-macam begitu di Manggarai di Manggarai Barat itu keras gerakannya diorganisasi oleh geram namanya mereka bentuk organisasi namanya geram mereka juga swadaya bahkan sumbangannya muncul dari pengusaha pariwisata karena mereka nggak setuju ada tambang di situ nah sekarang pertanyaannya GPIC dimodali siapa oleh keuskupan sama kongregasinya tapi dananya kecil dan kemudian saya tahu beberapa komisi GPIC mendapat donor dari luar tetapi itu untuk gerakan pendampingan masyarakat misalnya buat proyek pertanian atau apa dananya untuk itu tidak dibiayai secara langsung oleh gereja terima kasih ini saya tidak cukup tahu apakah Pak Hendrik Nuwa ini pastur atau bukan pastur konfrakter saya oh iya Romo Hendrik ya beliau menuliskan di dalam chatbox ini pemaparan yang mantap dan menampilkan kesaksian perang gereja untuk dunia oh iya sebagai konfrakter bangga dengan Pak Terwayan sebuah usulan supaya bahan ini dibahas bersama dengan para uskup imam dan awam gereja di NTT supaya disikapi dan diantisipasi untuk gerakan ke masa depan daerah timur perlu juga disoroti karena timur juga merupakan potensial dengan soal tambang ini silahkan diberi komentar Romo Wayan saya sangat setuju bahwa isu ini akan muncul lagi menurut forecasting saya dan sudah muncul misalnya isu pabrik semen di di Manggarai Timur nah pimpinan gereja perlu duduk bersama berpikir bersama karena kita gak bisa tolak tambang gak mungkin juga kalau kita betul-betul gini sikapnya ekstrim kita anti tambang gak boleh tambang lah kita gak bisa pakai HP gak bisa pakai cincin gak bisa pakai macam-macam ya kita gak mungkin karena kalau kita koheren dengan sikap itu gak mungkin nah apa sikap bijaksana yang bisa dilakukan mungkin pimpinan gereja dari proses pertimbangan bersama menolak kehadiran tambang di Flores karena misalnya pulaunya terlalu kecil macam-macam begitu ya atau mengancam industri pariwisata yang muncul jadi lebih spesifik alasannya jadi proses itu yang diperlukan dan menurut saya perlu juga the role of expert jadi undanglah orang-orang yang memiliki expertise dalam hal itu sehingga prosesnya menjadi jauh lebih matang soal Timur saya tidak bisa menjawab lebih detail karena saya tidak membuat penelitian di situ ada gerakan tolak tambang di situ namun tetap jalan tambangnya tambang mangan di situ ya ya terima kasih Romo saya bacakan juga teks yang ditulis oleh Bu Suryani Wonora Harjone menurut saya yang kurang bagi kita semua adalah pemahaman akan alam milik bersama bagi siapapun dengan demikian pimpinan yang menyadarinya akan lebih berhati-hati untuk melepaskan izin pengelolaan tambang dan menurut saya apa tidak lebih baik jika gerakan sosial dicegah dengan dialog yang positif sehingga gerakan sosial tidak perlu harus terjadi misalnya GPIC lebih baik mendekati pemerintah daerah untuk mencegah lolosnya perizinan tanpa risk management dan jika diadakan eksploitasi tambang tidaknya semua masyarakat terkait mendapatkan manfaat yang paling besar silahkan Romo saya sangat setuju kalau itu bisa dijalankan soalnya menjadi sangat mudah tapi realitas di lapangan itu tidak seperti itu karena izin itu tiba-tibanya normal lalu perusahaan mau masuk wilayah masyarakat itu dengan alat berat tanpa tanya-tanya atau langsung buat sosialisasi itu fakta yang terjadi kaget-kaget masyarakatnya lah gimana sebagian setuju bagian enggak nah GPIC sudah mulai sejak awal buat begitu dari riset saya GPIC OFM misalnya minta ketemu bupati ada yang terima ada yang tidak terima tapi biasanya jalan terus karena sudah terlanjur keluarkan izin dan kalau izin sudah dikeluarkan mereka tidak berani cabut takut digugat itu di apa namanya di apa ya Prof. Adrianus mungkin lebih tahu saya lupa tiba-tiba istilahnya di Tata Usaha dan terjadi itu betul digugat kalah pemerintahnya Manggarai Kabupaten Manggarai kalah itu digugat karena ada satu perusahaan mendapat izin di lokasi yang menurut masyarakat itu hutan lindung terus digugat oleh perusahaan ketika dicabut oleh bupati termasuk kapolresnya ikut nyegel itu apa namanya wilayah tambang itu digugat oleh perusahaan kalah akhirnya jadi tidak ceritanya tidak semudah itu yang kedua juga seringkali ada gap antara kesadaran dan tindakan kita maunya gitu perilakunya begini antara dokumen dan movement itu ada gap jembatannya itu seringkali adalah social movement itu menurut saya juga saya kira itu dulu ada pertanyaan yang lain ya terima kasih ini saya juga sudah lama tidak mendengar suara Prof. Joko ini beliau menulis cukup panjang tapi kalau Prof. Joko berkenan bolehkah saya undang Prof. Joko menyampaikan secara lisan Prof. Joko masih ada? ada malam Prof. Joko malam suara cukup jelas jelas Prof terima kasih untuk papanan semua semua ya kalau kita bukan bukan insinyur tambang tapi tapi sudah dimitikan engineering yang lain tetapi dengan benar itu pertambangan itu sudah mengarah ke green mining teknologi seperti Cina itu kan dulu-dulu kita ingat banyak ada bendana rambang dan sebagainya mereka sudah mulai beralih ke green mining teknologi yang memenuhkan dampak terhadap Indonesia maupun terhadap dunia setapapun kondisihan seperti apapun tambang kita tetap perlu karena kita butuh butuh kalau matematik itu untuk kehidupan kita yang semakin bertumbuh dan berat kebutuhannya jadi orang-orang pertambangan sudah mengarah ke green mining teknologi walaupun itu memang juga berdampak kepada pertamanya ongkok jadi pertamanya ongkok eksplorasi eksploitasi dan operasi tambang itu tidak menikah tetapi pengharapan dapat menurunkan dampak terhadap peninginan dan terhadap pemilihan plus tentu dengan harap kejujian untuk berbagi kontribusi ke PAD pajak jadi pajaknya memang ke kak-pajak bukan ke tantang yang berkuasa itu juga masalah yang lain lagi menjujurnya adalah green mining teknologi dan teknologi dan juga sebetulnya good governance good governance yang transparansi sehingga nanti sebetulnya gerakan-gerakan seperti yang kemauan yang sebutkan lagi itu nanti bisa kalau untuk tambang yang memang bisa dikeluarkan dengan baik bisa menjadi pendamping atau counterpart yang memangun baik dari sisi kelangsungan usaha kalau memang layak dan juga memang membangun dari sisi meluruskan pandangan masyarakat dengan baik jadi kalau yang layak dan bisa dikola tentu bisa tetap go tetap jalan tapi kalau tambang-tambang ini memang banyak istilah bisa negatifnya lebih dari manfaat tentu sebaiknya jangan dan itu perlu ditelah jadi saya kira perlu lebih proporsional oleh siapapun apakah masyarakat apakah LFM atau pendapat keasamaan kemudian tahan kemudian membakar peradilan peradilan yang ini proporsional semua jadi kita terima apa yang memang layak dan baik untuk semua dan kita telah untuk rencana pertambangannya yang bisa berbisa bagi orang dan itu perlu studi yang di dalam jadi kita antara dipetakan potensi langsung dikali dan sebalik tetapi studi yang mendalam yang menyeluruh termasuk tapi prop Sobis menyebutkan bahwa semua masyarakat yang akan berjabat itu juga diminta pendapat kira-kira begitu ramah lain yang terima kasih terima kasih Prof Joko silahkan Rumpu prinsipnya saya sangat setuju dengan poin-poin yang dikatakan oleh Prof Joko karena itu suggestion ya kita juga ingin begitu perusahaan yang menjalankan good mining practices kalau kita sebut green mining mungkin agak terlalu kabotan jeneng karena bagaimanapun juga ini industri ekstraktif jadi kalau kita sebut green itu mungkin berat tapi setidaknya dia tata kelolanya proper good mining practices kalau itu bisa dan seperti juga dilanjutkan oleh pertanyaan Prof Mailing ini perlu ada contoh-contoh best practices yang menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan nah kita mungkin bagi ilmuwan sosial perlu lakukan riset macam begitu dimana ada good mining practices tidak terlalu merusak lingkungan masyarakat di sekitarnya juga disejahterakan gitu ya itu mungkin PR untuk kita sehingga memang ternyata itu bukan sebuah omong kosong saya belum memiliki apa namanya data dan juga penelitian dalam hal itu jadi sebagai saran saya sangat setuju terima kasih dan juga sudah memberikan respons atas pertanyaan Prof Mailing yang ada di chatbox ada pertanyaan dari Pak Komang Purnama apakah Walhi ada di sana dan aktif dalam mengadvokasi masyarakat aktivisnya ada tapi sejauh yang saya tahu dari data karena ini data peristiwa sudah lewat saya baca seluruh reportase Floresposs ada mereka itu sebagai aktivis yang diminta oleh jaringan tolak tambang di situ terutama oleh Komisi GPIC OFM dan juga SVD untuk memberi pencerahan tentang sejauh ini kondisi industri pertambangan di Indonesia itu bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat itu bagaimana ininya jelek apa namanya insight yang mereka berikan itu tidak bagus dan itu memberi peneguhan bagi masyarakat untuk akhirnya mengambil sikap untuk tolak secara lebih konkret apakah Walhi di sana aktif mengadvokasi masyarakat saya tidak bisa jawab karena data saya temukan mereka berapa aktivisnya diundang untuk melibatkan diri memberi pencerahan kepada masyarakat dalam seminar-seminar publik demikian Pak Komang terima kasih Romo tadi Romo sempat menyampaikan bahwa pasca sukses gerakan tolak tambang ini masih menyisakan beban psikologis antara dua kelompok di grassroots pro-contra terutama mereka yang ada di lingkar tambang di seputaran di area terdekat dengan tambang dan sejauh yang saya bisa duga saja Romo bahwa ada investasi yang besar ada kontrak politik yang diduga kuat begitu itu bisa masuk pada ranah sifat manusia yang buruk sampai pada upaya untuk menghilangkan hambatan atau kor grup yang menjadi penghalang bagi gerakan yang masif ini jadi pertanyaannya ada dua yang Romo bagaimana sebenarnya yang terjadi di tingkat masyarakat di lingkar tambang di area sekitar tambang yang pro-contra ini apakah rekonsiliasi diantara mereka itu berjalan secara natural tanpa intervensi teman-teman dari GPIC toko-toko GPIC karena tidak semua ikut terjun di dalam menyelesaikannya lalu yang kedua pertanyaan saya apakah ada ini member dari core groups ini yang maaf ya kalau harus mempertanyakan potensi mengalami ancaman psikologis atau bahkan sudah menghadapi kekerasan secara fisik terima kasih dok Teddy ini keterbatasan penelitian saya saya tidak cukup dalam turjun ke masyarakat lingkar tambang karena sekali lagi itu baru rencana jadi perusahaannya sebagian besar belum masuk sebagian hanya mau eksplorasi disitulah gesekannya muncul ketika mereka mau buat eksplorasi dihadang oleh masyarakat nah sebagian ada yang sudah terpecah dalam pro-contra dan selalu ini kan menjadi gerakan moral ya dan biasanya gerakan moral itu framingnya good and evil kan gitu ya jadinya tajam konfliknya ya saya takut juga komentar lebih panjang soal-soal gini nanti gak enak saya tapi itu jelas terjadi di lapangan ada konflik tajam sebagian dari GPIC sudah melakukan itu di Ruteng saya tahu itu GPIC melakukannya GPIC apa namanya Kaus Kupan di bawah Romo Martin Jenaharut dan juga Pak Ter Simon dari GPIC SVD Ruteng juga dari GPIC UFM mereka buat gerakan-gerakan konkret di grassroot itu misalnya UFM dengan membantu kelompok nelayan Pak Ter Simon itu banyak kegiatannya itu saya pernah ikut dia dari Ruteng itu naik sampai sampai di reo sana namanya ada satu kampung namanya pota dan itu bukan kampung katolik di beberapa tempat kampung muslim dia dampingi di situ dia buat apa yang terakhir dia buat CU kredit union jadi dampingi di situ dan saya kira ini menjadi salah satu cara untuk rekonsiliasi menurut saya mereka menggunakan juga insight-insight ilmu sosial jadi semacam rekayasa sosial untuk membangun peace movement saya kira cukup jalan tapi perlu lebih serius dilakukan oleh gereja data saya tidak terlalu kuat dalam hal ini karena saya kurang observasi lapangan karena saya lihat ini baru rencana yang kedua tadi soal apa? soal adakah yang sudah terjadi ancaman ancaman ini terjadi intimidasi tapi tidak fatal ancaman lewat SMS waktu itu keras karena waktu itu belum ada WA grup itu belum ada kalau ada WA mungkin lebih ngeri lagi SMS dulu Paters Vande itu sering sekali diancam malah waktu mereka buat safari dari kampung ke kampung itu dilempari batu di tengah jalan terus itu pernah diinterogasi polisi juga Pak Ter Oto Gusti dia cerita diinterogasi polisi tapi tidak sampai fatal nah inilah namanya political opportunity terbangun karena demokratisasi begitu ada represi oleh negara demonya pasti lebih keras lagi jadi takut juga jadi memang betul itu apa namanya temuan di segerakan sosial demokrasi itu menjadi pengkondisi faktor yang penting dalam memfasilitasi gerakan sosial terima kasih ada pertanyaan dari Pak Franz asisi datang apakah Romo memonitor perjuangan kami di tambang lingkolu menggarai timur terima kasih Pak Franz ini soal tambang ini semen ya ini ya di apa namanya di luwuk ya di tambang semen betul saya tidak mengikuti detil tapi saya cek juga beberapa ada teman di GPIC SVD Rutan mereka sudah turun ke lapangan mendekati penduduk saya tidak berani cerita lebih detil ya karena apa ya ada data-data sensitif nanti bisa dianggap fitnah nanti karena apa ya saya hanya dengar cerita begitu ya tapi pola kurang lebih berulang lah selalu ada pro-contra dalam masyarakat cukup banyak yang menerima ini kehadiran perusahaan semen itu yang menolak juga ada nah sekarang GPIC-nya sudah gerak tapi yang saya lihat gerakannya kuat ini malah masyarakat di perantauan beberapa cendikiawan itu antara lain mereka membuat di sini ada beberapa yang tahu lebih banyak ini ada komprator saya Pak Terpaul Rahmat atau Pak Franz mungkin lebih tahu ya saya mengikuti tapi hanya hanya sekedar tahu sebagai karena saya ingin untuk melihat apakah forecasting saya ini tepat atau tidak ternyata arahnya benar kelihatannya begitu dulu Pak Franz Pak Franz apakah berkenan untuk mau mengelaborasi baik Pak tadi kan saya ikutin apa namanya strategi yang bagus sekali dengan gereja gitu ya tetapi sekarang kami di perantauan itu tadi juga disebut dan memang betul nah salah satu strategi yang kami kerjakan sekarang adalah mencoba apa namanya menegosiasi dengan harga yang tinggi untuk tanah dan semua fungsi yang dibeli gitu yang ada di dalam tanah gitu jadi ternyata beberapa orang yang yang di lingkong lubuk itu justru sangat sedikit yang tolak tetapi yang setuju itu banyak nah betul nah sekarang kita dampingi supaya perusahaan itu mundur kita hitung-hitung jadi dia tidak akan merasa untungnya besar jadi kita memperjuangkannya atau salah satu strategi yang dipikirkan oleh apa namanya para perantau ini yang apa namanya tolak tambang adalah dengan memberikan apa namanya pencerahan kepada masyarakat silahkan kalau kalian setuju tetapi hitungannya adalah seperti ini gitu sehingga dengan memberikan negosiasi yang tinggi tambang kemungkinan akan mundur karena tidak tidak ada untungnya karena begini yang saya lihat Romo tekanan yang sangat besar itu justru bukan bukan tambang tetapi pemerintah jadi mereka menggunakan legalitas misalnya dengan menggunakan peneliti-peneliti yang memungkinkan tambang sempen itu berjalan gitu dan dengan segala yang tadi Romo katakan dari segi kesejahteraan dari segi lingkungan menurut mereka semua tidak padahal ini lubuk ini yang sangat akan berpengaruh adalah soal air jadi tempat yang akan ditambang itu merupakan cadangan air bukan hanya untuk banggarai tetapi untuk flores jadi ada penelitian LSM yang Valhi dan lain-lain itu menunjukkan bahwa salah satu sumber air untuk cadangan air yang besar itu ada di situ karena ada beberapa gua bawah tanah yang penuh airnya itu mirip di kasusnya itu mirip di Jogja yang di daerah mana yang ada cadangan air bawah tanahnya seperti itu Romo terima kasih Pak Frans silakan Romo terima kasih Pak Frans atas penjelasannya karena ini masih gerakan ongoing masih berjalan menurut saya too early to predict menurut saya dan ini gerakan masih berjalan para aktivis yang menolak tambang saya kira perlu membangun alasan yang strategik untuk itu gereja juga mungkin harus melihat lagi posisinya bagaimana terkait dengan rencana kehadiran perusahaan semen ini karena jelas sudah pro kontra di masyarakat saya lihat GPIC SVD Rutang sudah berusaha juga masuk disitu saya sampai disitu ranah saya sebagai peneliti disini juga ada beberapa teman saya yang sangat aktif saya sudah undang sebetulnya ini Pak Terpaul Rahmat ini direkturnya Vifat ini dia pasti sangat lebih tahu dan itu ide critical yeast itu saya dapat dari beliau ketika saya omong ada core groupnya adalah GPIC dia langsung terlontar bahwa itu critical yeast menurut Lederah karena beliau dulu sekolah di kampusnya itu kampusnya John Paul Lederah silahkan Pak Ter Paul Rahmat mungkin mau komentar soal ini boleh ya dokter dia silahkan Pak Ter ya selamat malam semua maaf saya terlambat bergabung dalam event ini saya Pastor Paul Rahmat tangkut saya rumah dengan Romawayan di Matraman Jakarta ya saya ikuti saya membaca disertasinya tulisan disertasinya Pastor Wayan tentang itu tambang di Flores dan Lembata dan dan juga melihat perjualan terakhir masyarakat Flores khususnya Manggarai dalam upaya menolak tambang semen di Lubuk saya melihat segala dari spesifik di gereja segala usaha yang dilakukan oleh gereja dalam hal ini GPIC itu sama menolak kehadiran tambang seperti sebelumnya dan juga ada tekanan yang sangat kuat dari kelompok diaspora gereja kelompok gereja diaspora dari Manggarai diaspora di Jakarta ini terhadap kehadiran tambang ini dan juga posisi kusupan gereja dalam ini kusupan sangat jelas untuk menolak ini tetapi yang beda ialah dampaknya berbeda yang dengan sebelumnya kalau saat ini pemerintah sebagai aktor utama yang pro tambang semen itu tidak bergeming dengan apa yang diusahakan oleh gereja baik GPIC oleh kusupan maupun kelompok gereja diaspora yang di luar Manggarai pemerintah baik itu gubernur maupun pemerintah lokal kabupaten di Manggarai Timur tidak bergeming suara-suara maupun suara kritis dari pers media sebagai itu tidak tidak ditanggapi artinya apapun yang dilakukan oleh gereja apapun yang dilakukan oleh masyarakat sipil pemerintah lokal tetap jalan terus dengan apa yang menjadi agenda untuk pembangunan semen ini tambang ini jadi saya lihat disitu perbedaannya dari yang apa yang sebelumnya yang ditulis oleh Romo Wayan sebelumnya gerakan tambang sebelumnya di Flores Lembata dengan yang sekarang itu saya lihat dari segi respons politik pemerintah lokal itu berbeda dengan yang 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 dengan yang sebelumnya dengan apa yang terjadi sekarang dan dan tekanan yang mungkin tekanan yang bisa dilakukan ialah bagaimana meningkatkan risiko secara ekonomi dari perusahaan tambang ini atau proyek tambang ini sehingga itu membuat tambang nilai ekonomi perusahaan itu atau tambang itu tidak tidak sepadan dengan apa yang diberikan dapat jadi tekanannya seperti itu berbanding dengan politik rupanya akan tidak bergeser posisi pemerintah saat ini gubernur maupun daerah tidak bergeser itu saja dari saya sementara terima kasih Pak Terpau jadi ada simpulan yang kontradiktif masih ya kalau mau menjadi challenge untuk masa depan menurut saya gini saya komentar sedikit dok tadi ya silahkan ini gerakan masih berjalan masih ongoing too early to predict apakah ini sudah pasti gagal dalam arti gerakan tolak tambangnya gagal itu belum tahu karena sebelum segala upayanya dilakukan nah kita lihat lagi bentuk-bentuk perlawanan yang sudah dilakukan selama ini apa itu kan banyak itu pernyataan sikap dari kelompok masyarakat adat gugatan hukum demo blokade macam-macam itu kan belum dilaksanakan semua nah jadi menurut saya ini masih jalan belum tahu nih ujungnya nah untuk yang tidak mengikuti isu ini sebenarnya ada soal gini ketika 2018 gubernur Laiskodat ini terpilih dia buat moratorium dia menyatakan moratorium tambang di NTT eh ternyata keluar juga nih yang di Manggarai Timur ini pabrik semen jadi sedikit ada kontradiksi nah menurut saya ini semacam testing the water kalau ternyata perlawannya kuat di Ruteng ya di Manggarai dia bilang akan saya pindahkan ke Kupang nah kita menurut saya ini masih-masih berjalan kita lihat ke depan ya itu saja komentar saya terima kasih ya baik terima kasih Romo Wayan Bapak-Ibu sekalian bila masih ada yang ingin menyampaikan opini ataupun pertanyaan saya undang untuk menggunakan fitur angkat tangan oke silahkan Pak Terjon ya terima kasih Pak Teddy ya moderator yang pertama tentu profisiat ya untuk saudaraku Pastor Wayan kami semua bangga karena ini ini satu satu proses yang panjang dan juga dari paling kurang dari presentasi malam ini at least kami dapatkan sesuatu bahwa perjuangan Pak Ter untuk selama ini dalam studi paling pernah masuk ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi di sana nah ini menarik ya karena studi Pak Ter ini tentang kasus ini lebih dari satu dekade kasus ini nah bagusnya di sini yaitu dengan studi ini Pak Ter mendapatkan satu boleh dibilang dari A sampai Z sekalipun sekalipun fokusnya pada Flores yang pada rencana tapi paling kurang dari kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun-tahun itu movement-movement baik dari segala pihak tentu akan menjadi satu bestek yang bagus untuk karya selanjutnya nah ini yang kita harapkan sehingga studi untuk disertasi ini kan konteksnya Flores tapi kemudian kita terapkan ke Papua atau tempat lain nah juga bukan hanya soal konteks apa ya tambang ya tapi movement-movement sosial masalah-masalah sosial jadi ini ini satu kebanggaan satu satu karya yang luar biasa dan sekalipun sekaligus satu harapan kira-kira dengan satu bestek studi yang bagus ini menjadi satu backing karena saya ikuti ulasan-ulasan dari tadi secara teoritis juga Pak Terwoy lumayan kuasai nah ini tentu ada satu perpaduan yang indah antara akademis yang kita dapatkan dan juga situasi di lapangan jadi dan bagus juga ini masuknya lewat pintu GPIC yang sebenarnya tadi saya mengharapkan Pak Terwoy yang jelaskan juga bahwa GPIC ini bukan hanya di Indonesia tapi juga tergabung dalam satu wadah internasional yang tentu untuk gaungnya keluar lebih kuat lagi jadi terima kasih sekali lagi Profesiat untuk studi luar biasa ini mari kita mulai bekerja sama untuk perspektif terima kasih Pak Teddy terima kasih terima kasih Pak Terjohn berbiasa memang apa yang sudah dihasilkan oleh Romowayan ini baik Romowayan ada tanggapan tidak terima kasih ya saya nyomotekankan gini dok saya bukan ahli tambang bukan ahli ekologi saya mendalami gerakan lingkungan ya ya itu jadi poin saya disitu teori-teori yang saya gunakan adalah gerakan sosial memang saya ingin membandingkan anti-mining movement ini di negara-negara yang katolik gitu misalnya di Filipina saya tahu itu ada di Samar itu ada gerakan yang kurang lebih sama didukung gereja juga dan seterusnya bahkan mereka waktu salah satu menterinya namanya Gina Lopez dia tutup itu tambang-tambang nikel di Filipina itu sehingga nikel kita jadi boom disini jadi ada koneksinya itu jadi mungkin riset ke depan mungkin ke arah itu jadi komparatif lah dari gerakan-gerakan lingkungan di negara-negara yang berbasis gereja gitu ya kalau kalau minat saya ya kalau masih disitu aja begitu dulu baik terima kasih Romo ya saya pikir memang gerakan lingkungan berbasis agama ini adalah satu hal yang baru yang Romo sudah temukan dan merupakan bagian kajian yang menunjukkan di tingkat gerakan bukan berbasiskan dokumen saja yang ada di literatur ya Romo baik Bapak-Ibu sekalian saya melihat bahwa pertanyaan sudah tidak ada lagi dan sangat menarik bahwa kita sudah belajar satu hal yang sangat akademik apa yang sudah dihasilkan oleh Romo Wayan ini dan saya pikir kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam ini dengan ucapan terima kasih apresiasi yang luar biasa untuk Romo Wayan Bapak-Ibu saya undang untuk memberikan respons tepuk tangan virtualnya baik terima kasih ada tepuk tangan virtual ya karena kalau tepuk tangan bareng-bareng saling tabrakan suaranya Romo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik saya sampaikan microphone kepada Prof Adri terima kasih Dr. Teddy sebetulnya tadi saya juga ingin bertanya namun karena sudah ditutup saya hanya ingin memberi perhatian pada satu slide yang tadi disebutkan oleh Romo Wayan yakni slide tentang dalam bahwa dalam satu pulau di mana kemudian dibagi menjadi tiga keuskupan apa tadi Larantuka Ruteng dan Ende dan kemudian ternyata tiga uskupnya memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan masalah tambang yang betul bahwa memang setiap uskup itu independen dalam rangka kebijakan bagi keuskupannya namun bukankah lalu menjadi ironi ketika masalahnya sama implikasinya sama tapi kebijakannya berbeda-beda jadi bayangkan betapa tidak kompaknya kita menghadapi isu itu dan ya kalau kemudian lalu dibutuhkan satu kerjasama ini juga memperlihatkan bahwa kita memang menjadi tadi ya terlalu parsial nah apakah ini bisa dipecahkan dengan teori ini atau tidak saya nggak ngerti namun namun ya ini memperlihatkan bahwa kita juga agak individu dalam rangka dalam rangka ini ini juga menjadi satu menurut saya menjadi satu kelemahan dari gereja katolik dalam rangka menghadapi isu besar seperti pasaran lingkungan ini demikian Bapak Ibu sekalian semoga apa yang menjadi kuliah kita pada malam ini menjadi sesuatu hal yang mencerahkan kita akan bertemu lagi sejauh sekalian dua minggu lagi dengan pembicara yang lain kami harapkan juga lalu menjadi menarik saya mendapat kesan bahwa terutama karena sekarang ini kita banyak di rumah dan banyak beronline seperti ini banyak kuliah-kuliah yang lalu lebih mengutamakan soal-soal yang bersifat liturgis bibelis dan seterusnya nah dalam hal ini kuliah daring itu mencoba untuk berbeda kita mencari isu-isu yang tidak isu-isu yang surgawi kita isu-isu yang seperti itu isu-isu yang memang nyata di masyarakat dan mungkin pada tingkat yang lain membutuhkan keahlian akademik yang kita miliki saya kira itu dari segi dari saya itu saja terima kasih Romo Wayan atas atas kuliahnya dan dalam rangka mengakhiri kuliah ini maka kami ingin meminta kepada Pak Franz Sassisi yang dari Manggara ini untuk memimpin doa bagi kita semua Pak Franz bisa ya Pak Franz baik Bapak Ibu Romo mari kita tutup acara ini demi nama Bapak dan Bukit dan Ruh Kudus amin Bapak di dalam kami mengucap syukur karena berkat kasih dan kemurahanmu malam hari ini kami bersama-sama mendengarkan hasil penelitian dari Romo Wayan tentang lingkungan Bapak di dalam surga kami tahu engkau menyertai kami dalam kegiatan ini kami mengucap syukur dan kami mohon khusus dalam acara ini kami mohon penyertanmu untuk para Romo aktivis untuk orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan kelestarian lingkunganmu semoga engkau menguatkan mereka menuntun mereka di jalan yang benar kami juga mohon kiranya pemerintah kami di negara ini semakin sator akan pentingnya menjadi hubungan demi kemuliaanmu dan demi kesejahteraan kami supaya ini kami mohon diakukan dengan perang-perang Yesus Kristus Tuhan kami amin bapak orang putra dan orang putra amin terima kasih semua terima kasih walaupun terlambat terima kasih terima kasih terima kasih